Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan dibuka Silahkan dilihat bahan ajarnya ya Jadi kita lihat disini bahan ajarnya Pastikan anak-anak sudah membuka bahan ajarnya Kita lihat disini Sampai jumpa Assalamualaikum Hai teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Kadwi Di pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang Tekanan hidrostatis Nah teman-teman Tahu gak Apa sih itu tekanan hidrostatis Tekanan hidrostatis Adalah tekanan yang diakibatkan oleh Zat cair yang diam pada Kedalaman tertentu Nah teman-teman disini Ada yang suka menyelam gak sih Teman-teman tahu tidak Kenapa ya seseorang dapat Terapung ketika menyelam Mau tahu kan Yuk coba kita lihat Bagaimana penjelasannya Tekanan hidrostatis Adalah tekanan yang diakibatkan oleh Zat cair yang diam pada Suatu kedalaman tertentu Besarnya tekanan hidrostatis Juga tergantung dari Ketinggian zat cair Masa zat cair Dan percepatan gravitasi bumi Jadi ketika kita masuk Kedalam kolam Kita akan merasakan Badan kita terapung Karena akibat Adanya gaya gravitasi Nah dari gaya gravitasi inilah Berat partikel air Akan menekan partikel di bawahnya Dan begitu pula Partikel-partikel air di bawahnya Akan saling menekan Hingga ke dasar air Sehingga Tekanan di bawah Akan lebih besar Dari tekanan di atas Hal ini disebabkan karena Ketika benda masuk ke dalam air Ada dua tekanan yang terjadi Yang pertama Adanya tekanan ke bawah Yaitu gravitasi Dan yang kedua Adanya tekanan ke atas Yaitu daya apung Seseorang bisa mengapung Atau tenggelam Tergantung pada masa jenisnya Sehingga Jika masa jenisnya lebih besar Dari air Maka seseorang akan tenggelam Namun Bila masa jenisnya lebih ringan Dari air Maka seseorang akan mengapung Faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis Yaitu ada masa jenis Gravitasi Dan ketinggian atau kedalaman air Tekanan hidrostatis adalah karakteristik Yang dimiliki benda Yaitu hasil dari masa jenis Dikali gravitasi Dan dikali kedalaman Jadi Tekanan diakibatkan oleh Gaya yang ada pada zat cair Terhadap suatu luas bidang tekan Pada kedalaman tertentu Itulah sebabnya Kita bisa tahu Kalau kedalaman akan berpengaruh Terhadap tekanan yang dihasilkan Hal lain yang perlu teman-teman ketahui Adalah Ketika sesuatu bisa masuk ke dalam air Artinya Masa jenis benda tersebut Lebih besar dari masa jenis air Bagian ini juga yang menyebabkan Seseorang seimbang dan bisa mengapung di air Tanpa peduli sebesar apapun Masa benda yang dimiliki orang itu Nah Itu juga yang menjelaskan Semakin tinggi kedalaman air Maka tekanan yang akan didapat Juga semakin tinggi Makanya Ketika menyelam Semakin ke bawah Semakin kita merasa Ada tekanan yang membuat kepala kita sakit Jika semakin tinggi Kedalaman air Seseorang tidak akan mampu Menyelam terlalu dalam Makanya Dibuatlah kapal selam Yang terbuat dari bahan yang sangat kokoh Dan kuat Serta memiliki benduk yang hampir bulat Hal ini Dimaksudkan untuk Mengatasi besarnya tekanan hidrostatis Di dalam kapal selam tersebut Nah Sekarang teman-teman tau kan Kenapa seseorang terapung Di air Tanpa takut tenggelam Sekian dari Kadwi Semoga bermanfaat Dadah Hai teman-teman Semangat belajar Semangat terus dalam belajarnya ya Dan ranginlah kesuksesanmu Semangat buat kalian semua Untuk belajar Jangan capek Kalian malas untuk belajar Karena Kalau misalkan kalian malas Kalian sendiri yang akan teruk Semangat belajar Dan jangan lupa Mengajakan tugas Karena menurut tugas Menuhi cerita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo adik-adik Jika pada video sebelumnya Kita belajar tentang tekanan pada zat padat Pada video kali ini Kita akan belajar tentang Tekanan pada zat cair Yaitu tekanan hidrostatis Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah Tekanan yang diakibatkan oleh Gaya yang ada pada zat cair Terhadap suatu luas bidang tekan Pada kedalaman tertentu Jadi Setiap jenis zat cair Akan memberikan tekanan tertentu Tergantung dari kedalamannya Semakin dalam zat cair Maka akan semakin besar pula Tekanan hidrostatisnya Kita lihat gambar berikut Ada sebuah bapak mandi Dengan tiga lubang A, B, dan C A paling tinggi Dan C paling bawah Nah Tekanan hidrostatis yang paling besar Terdapat di keran yang C Karena Lubang C Itu tekanan airnya Lebih besar dibandingkan dengan Lubang yang A Hasilnya Kucuran airnya Akan lebih jauh Dibandingkan dengan Lubang A Dan lubang B Kemudian Penerapan tekanan hidrostatis Dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama Ada Bagian dasar bendungan Yang dibuat Biasanya lebih tebal Dibandingkan dengan Bagian atas Karena Berfungsi untuk menahan Tekanan dari Zat cair tersebut Agar bendungan tidak jebol Kemudian Saat kita berenang Biasanya Telinga kita akan terasa sakit Itu karena Tekanan yang ada Di dalam Air Jadi semakin dalam Biasanya Akan menyebabkan Telinga kita menjadi sakit Dan yang terakhir Itu Pemasangan infus ya Biasanya lebih tinggi Agar Air infus Masuk Ke dalam Tubuh Pasien Seperti itu Biasanya Dalam kehidupan sehari-hari Seperti itu Kemudian selanjutnya adalah Rumus tekanan hidrostatis PH Sama dengan Rho Kali G Kali H Dimana P Adalah tekanan hidrostatis Dengan satuan Newton per meter Kubik Kemudian Masa jenis Atau Rho Dengan satuan Kilogram per meter Kubik Serta G Percepatan gravitasi Dan Kedalaman air Kemudian kita lihat Contoh soal berikut Seorang penyelam Sedang melakukan penyelaman Pada kedalaman 10 meter Di bawah Permukaan air Apabila Masa jenis airnya 1000 kilogram per meter Kubik Dan Percepatan gravitasi Buminya 10 meter Per sekund Maka tentukanlah Tekanan hidrostatis Yang dialami Oleh seorang penyelam Tersebut Oke Penyelesaiannya Diketahui H Atau ketinggiannya Adalah 10 meter Kemudian Masa jenis airnya Adalah 1000 kilogram Per meter Kubik Serta gravitasinya Diketahui 10 meter Per sekund Kuadrat Kemudian Tentukanlah Tekanan hidrostatis Berarti Ditanya PH Rumusnya PH Sama dengan Rho Kali G Kali H Rho Yang tadi adalah 1000 Kemudian G-nya 10 H-nya 10 Kita kalikan Ketemu 100.000 Newton Per meter Per segi Kemudian Kita lihat Soal yang kedua Soal bergambar Seekor ikan Berada Pada bak air Seperti pada Gambar berikut Ketinggian Baknya 140 cm Ketinggian air Dari bawah 60 Ketinggian Ikan Dari bawah 60 cm Kemudian Jika Masa sinis air 1000 kg Per meter Kubik Dan Gravitasinya 10 meter Per sekon Kuadrat Maka Berapa Tekanan hidrostatis Yang diterima Oleh ikan Ingat Tekanan hidrostatis Yang Dialami Atau diterima Oleh ikan Kemudian Untuk menghitung Kedalaman Itu dari atas Bukan dari bawah Tetapi dari atas Kita Cari Kedalaman ikan Dulu Ketinggian Awalnya Ketinggian Airnya 140 cm Kemudian Ikannya 60 cm Maka 140 dikurangi 60 Ketemu 80 cm Kemudian Kita Rubah Menjadi Meter 0,8 Kemudian Ditanya PH Rumusnya Rho x G x H Kemudian Sama dengan 1000 x 10 x 0,8 Karena sudah Dirubah ke Meter Kemudian 0 Nya Bisa Dicoret 10 Dengan 0 Kemudian 300.000 x 8 PH Ketemu 8.000 Newton Per Meter Persegi Oke Begitu Silahkan Dicoba Soal-soal Lainnya Sekian Dan Terima kasih Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi